Nah sekarang kita akan coba sign in teman-teman ya, ini kita coba klik login Jadi saat login ke Youtube tidak bisa mengakses produk Google karena channel Youtube kita disuspend atau dibanned Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang sudah nonton konten ini, semoga bermanfaat Nah kalau kalian kena penghapusan video atau melakukan pelanggaran di Youtube otomatis ya Kalau sampai 3 kali kena pelanggaran atau menerima penghapusan video itu otomatis channel Youtube-nya itu kena suspend atau dibanned selamanya Jadi tidak bisa diakses untuk produk Youtube-nya teman-teman Nah jadi disini kalian harus banding ya supaya channel kalian itu kembali dimonetisasi ya atau kembali tidak disuspend atau tidak dibanned Jadi salah satu persyaratan pengajuan banding itu adalah harus mempunyai link channel URL yang kena suspend Jadi disini saya akan ngasih tutorialnya cara menemukan link URL channel yang kena suspend ya Jadi mohon disimak kontennya sampai selesai Jadi kita langsung aja nih ya, disini gue udah buka emailnya, email Youtubenya Dan saat mengakses produk Youtube itu kalian bisa lihat Nah sekarang kita akan coba sign in teman-teman ya Ini kita coba klik login Dan ketika login kita akan diarahkan ke produk yang tidak bisa diakses Nah ya bukan login ke dashboard profesional Youtube ini malah tidak bisa mengaksesnya teman-teman ya Jadi saat login ke Youtube tidak bisa mengakses produk Google karena channel Youtube kita disuspend atau dibanned Nah cara menemukan link URL channelnya, kita langsung kembali ke sini Nah disini gue udah buka akun Google-nya Jadi yang pertama ya kalian buka dulu akun Google-nya Nah disini gue udah buka akun Google-nya teman-teman ya Setelah itu pilih privasi dan personalisasi ya di bagian kelola data dan personalisasi Anda Paling bawah teman-teman ya, tarik ke paling bawah Disini kalian bisa melihat ya di bagian download hapus atau buat rencana Klik hapus layanan atau akun Anda Setelah itu yang pilih menghapus layanan Google Jangan pilih yang menghapus akun Google Anda ya, nanti semua akan kehapus Pilih hapus layanan Di bagian sini kalian masukin password dari Google kalian ya Nah jadi berhubung channel Youtube yang ke-suspend, jadi pilih yang Youtube ya Masukin lagi kata Sandi-nya Nah di bagian sini hapus konten Anda dari Youtube Kalian jangan pilih, saya ingin menghapus konten secara permanen ya Tapi klik aja di bagian nama channel Youtube kalian Klik kanan Lalu salin alamat link Nah sekarang kita coba copy paste ya, buka di Google Chrome Nah kita tempelkan disini, kita klik aja ya Nih disini channel Youtubenya Maka tampilannya seperti ini guys Akun ini telah dihentikan karena melakukan beberapa pelanggaran ya Atau pelanggaran berat Jadi ini bisa diakibatkan karena Kalian melanggar kebijakan Youtube Entah itu dari penghapusan video sampai 3 kali Ataupun kena teguran pedoman komunitas ya Jadi banyak faktor yang mengakibatkan channel Youtube kalian kena suspend Nah jadi link ini yang harus kalian kirim ya Melalui email saat banding ya Nah segitu aja teman-teman Tutorialnya semoga membantu kalian Terima kasih yang udah nonton See you next time di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya